Baik lagi di channel Pangeran Gaming Mantap sekali Oke jadi teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain lagi game Mabinologi ya Eh Mabinogi ya Oke teman-teman Kemarin sih aku agak jarang-jarang main Aku sambil nyari-nyari informasi apa yang bisa aku Buat video ya Jadi aku udah sedikit mengetahui So kita mungkin langsung aja masuk ke gamenya Dan sebelum itu Seperti biasa Kalian subscribe dulu channel ini sebelum kita mulai Oke kalian subscribe dulu Aku tunggu 1, 2, 3, 4, 5 Oke jadi terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini Kita langsung aja menuju ke dalam Gamenya Let's go Oke guys jadi kalian bisa lihat disini Ini aku mendadak menjadi seorang wanita Wanita ya Wanita kecil Kalian bisa lihat disini Nice ada sempaknya jangan dilihatin Sorry 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 Kita turun dulu dari tunggangan oke Kita turun dulu Nah ini dia teman-teman Jadi kalian bisa lihat disini Aku menjadi seorang wanita kecil ya Ini anak kecil ya Ini umurnya 10 tahun Dan dia adalah salah satu rengkarnasi ya Jadi kemarin aku udah main disini Kalian bisa lihat aku baru level 77 Sangat agak lambat ya Level 77 Dan aku baru mendapatkan 2 kali rengkarnasi Disini oke kalian bisa lihat dis karakter ini Kita klik Nah ini teman-teman Disini ini ya kalian bisa lihat di bawah nickname aku Level saat ini itu 17 Per 30 Dan akumulasi level 77 Umur 11 tahun sekarang oke 11 tahun Jadi nih teman-teman Ini kan ada rengkarnasi ini ya Dari sebelahnya ya Nah kalian bisa baca Level saat ini mencapai 30 Baru bisa rengkarnasi Jadi kalau buat kalian semua yang pengen rengkarnasi Tapi bingung kenapa belum bisa Karena rengkarnasi ini membutuhkan level ya Setiap kalian level 30 Kalian sudah bisa rengkarnasi 1 kali Dan setelah kalian rengkarnasi Di level saat ini Yang 17 per 30 ini menjadi level 1 lagi Dan akumulasi level itu tetap naik terus ya Bakal terus naik Hanya ini tuh kayak Kalau kalian tau game-game yang ada reborn Reborn atau rengkarnasi ya Reborn ya Itu kembali lagi ke baru Kembali lagi ke baru itu Tapi levelnya tetap dinaikin Dan powernya itu semua tetap naik Hanya levelnya saja mengulang-ulang Sampai dia max nanti ya Nah kalian bisa lihat disini Setiap kali level 30 Kalian sudah bisa rengkarnasi Dan rengkarnasi sih tinggal tekan aja Setelah rengkarnasi Kalian bakal balik lagi ke pemilihan karakter awal Kalian pemilihan karakter Kalian tinggal Desain Bukan desain Tapi kalian tinggal membuat lagi karakter Hero kalian Karakter kalian ini Kan kemarin aku cowok ya Cowok sekarang menjadi cewek ya Aku mencoba-coba untuk menjadi seorang wanita disini ya Ini setelah rengkarnasi Jadi aku berubah jadi cewek dulu ya Nanti mungkin rengkarnasi lagi Aku bakal jadi cowok Atau mungkin jadi cewek lagi gitu Jadi buat kalian gak apa-apa Gak usah takut Setelah kalian rengkarnasi itu Bakal tetap rengkarnasi terus Sampai max level Dan max levelnya disini mungkin 2000an ya Karena Ada job Satu job yang Harus mencapai level 2500 Baru bisa Mengganti job itu Nah Dan juga ya teman-teman disini aku sudah melihat ya Kalian bisa lihat karakter aku di bawah ini ada Tulisan senjata ya Nah di bawah bow ini ada senjata satu Dan kalau kita klik Itu menjadi senjata dua Jadi karakter kita ini Dia bisa membawa dua senjata sekaligus Mau itu bow Atau sword Atau sword itu sama Tongkat magic Atau crossbow Itu Bisa dua lah pokoknya ya Bisa dua job yang bisa kita Pakai Hanya saja disini kalian bisa lihat powernya ya Powernya ini berbeda juga ya Setiap ganti job ya Ini kalau aku pakai sword Powernya itu BP nya itu 2730 Kalau aku mengganti senjata Kepertama Senjata Asli Maksudnya senjata utama Itu menjadi 3536 Jadi Kalian jangan Salah dan jangan bingung Dan jangan terkejut Kalau misalnya kalian mengganti senjata kedua Terus powernya berkurang Itu Wajar aja sih ya Karena ini adalah Salah satu senjata atau job Job dua yang Membantu karakter kalian ya Jadi ini sangat berguna Untuk Memakai dua job ini Sangat berguna Di dungeon atau di Kayak PvP atau apa itu Sangat berguna Oke Itu Pembahasan pertama Soal rebound Atau soal reinkarnasi dan Senjata Kenapa bisa dua ya Terus aku mau ngebahas juga Soal ini ya Kalian Lihat aku ada Ada Mana tadi Nah Aku ada Mount ya Mount ini bisa menambah XP juga Buat kita menambah XP Jadi kalau kalian punya Mount Kalian harus mencari Yang Mount yang menambah XP Untuk membantu kalian Agar cepat naik level Juga teman-teman Disini kalian lihat ya Aku ada Mount ini Apa ya Kalkun ya Apa Ayam Ya Ayam besar Ayam raksasa kali ya Poco ini Nah Cara untuk mendapatkan ya Teman-teman ya Ini gampang banget Coba aku mutu-mutu dulu Ini gampang banget Kalian klik Icon di atas ini Di pojokan yang samping tas itu Di bawah map Kalian klik Terus kalian lihat disini ada Yang namanya tulisannya Mount ya Kalian klik Mountnya Nah disini teman-teman Kalian bisa menggunakan Atau mendapatkan banyak sekali Mount disini ya Ada Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Tiga belas Mount Dan ini berbeda-beda Kalian bisa lihat Oke ini adalah Awan Kinton ya Mount Awan ya Ini ya Rainbow Lucky Cloud ya Ini ya Ini awan Terus kalian bisa menaiki kuda api ini ya Inkubus Terus ini Ceta Wah gila Ceta Terus ada ini ya Ice Dragon Kalau kalian bingung kenapa kok Ada yang punya Naga Ice Atau Yang tunggangannya ya Aneh-aneh itu disini Itu Mount semuanya ya Dan disini kalian semua bisa mendapatkannya Secara gampang oke Gampang banget kalian bisa mendapatkan Mount-Mount tunggangan ini Nah terus ada ini juga ya Naga Hitam Terus ada ini apa Rusa ya Oke Rusa Ada kuda terbang Terus ada ini Kijang terbang ya Kijang terbang Terus ada kuda putih Ini unicorn Terus ada ini Maponi Ini kuda balon ya Kuda balon Dan kuda Bawaan pertama Ini moon pertama Dan ini Kokobo Jadi guys Bagaimana cara untuk mendapatkannya Sangat gampang Kalian bisa lihat di bawah ini Ada tulisan ya Tiga hari Terus itu ada gambar Peluit itu ya Sebenarnya itu peluit Kali satu Dan 30 hari Peluit kali satu Ini yang peluit ini Itu kan ada dua warna ya Ada warna Putih Biru Dan Ungu Kalian bisa lihat di atas itu Ada tiga warna dan Disini bisa memakai dua Bisa pakai peluit putih Dan peluit Biru Fungsinya itu Kalau peluit putih ya Mana Kalau peluit putih kayak gini Kalian hanya bisa menggunakan Satu hari Ini beda-beda Ada yang satu hari Ada yang tiga hari Kalian bisa lihat nih Satu hari Oke ini satu hari semua Satu hari Nah cetan ini tiga hari Kuda ini tiga hari Dan awan ini tiga hari Jadi Kalau kalian pakai satu Peluit Warna putih itu Kalian bisa mendapatkan Mount kalian Atau tunggangan kalian Selama tiga hari Pemakaian Kalau yang Tiga puluh hari ini Memakai warna biru Jadi kalau kalian punya Yang warna biru Kalian bisa langsung Menggunakannya Dan kalau yang Ungu ini buat Yang kayak Spesial gitu ya Kalian bisa lihat disini Tiga puluh hari Menggunakan warna ungu ya Dapat kuda terbang Ini Naga bonor ya Ini ya Naga tulang Pokoknya gitu ya Nah disini kalian bisa Mendapatkan mountnya Dan juga mount ini Sifatnya berbeda-beda Teman-teman Disini ya Kalian bisa lihat Huck mount Hucknya Huck mount Kalau yang ini Yang aku pakai ini Setiap hari mendapatkan Reward 3 equip alat Pewarna acak Pewarna ya Jadi pewarna ini Bisa kalian pakai Buat Ngubah-rubah Equip kalian Pakain kalian Dan rambut segala macam Bisa dirubah warnanya Terus yang kuda ini Nggak ada Kosong Ini nggak ada juga Kosong Ini kosong Dan yang ini Huck mount Battle keju Reward keju Bertambah 30% Reward milenium Monster ekstra Bertambah 50% Oke kalian bisa lihat disini Skull dragon Bonus exp text Event dan coin 50% Setiap hari Karakter bisa mendapatkan Peningkatan limit exp 15% Bisa ditumpuk Dengan mon lain Wah Itu bisa ya Keren banget nih ya XP ya Kumpul yang ini Seluruh pemain Multi exp Monster bertambah Memukul monster liar Bonus exp Karakter 100% Nah ini sangat Amat harus kita Dapatkan Harus kita bisa Dapatin ya Buat menungganginya Karena ini sangat Membantu kalian Dalam segi hal XP ya teman-teman Jadi kalau kalian Mau cepat naik level Kalian harus mencari Mon yang Ada penambahan Exp nya ini ya Ini sangat Berguna banget Buat kita Cepat nambah exp Dan cepat naik level ya Pokoknya kalian bisa Cek aja disini Untuk Mon-monnya Ini banyak Ini juga Saat menyelesaikan Pembuatan latihan Jenis skill Bonus exp Setara 50% Ini setiap hari Mendapatkan reward 30 ribu Coin emas Oke Jadi Teman-teman semuanya Disini aku mau ngejelasin juga Sedikit bagaimana Caranya untuk Mendapatkan peluit Saya gampang Kalian coba ya Kita klik dulu Peluit yang di atas ini Yang plus itu Kita klik Warna putih Kita klik Nah Bisa baca disini Mall bin sale Jadi kita bisa membelinya Di mall Dengan menggunakan Bin sale Sale itu adalah Kayak coin Atau diamond nya Di game Mobi ini Jadi kita klik aja Kita cek Nah Disini teman-teman Kalian bisa lihat Ada peluit Putih Peluit mon putih Dan peluit mon biru Terus Bagaimana caranya Untuk mendapatkan Si bin sale ini ya Cara mendapatkan bin sale ini Sangat gampang Kalian klik lagi Bin sale nya Tadi yang penambahan ini Kalian klik Kalian baca disitu ya Tukar sale Terus Kotak tingkat keaktifan Terus Hantu treasure Lader giant Lewat target wing Gaji guild Ampa guild Battle keju Permainan keju Eksplorasi Relic Jadi ini banyak banget Tempat yang bisa kita Kunjungi Untuk mendapatkan Bin sale Ini sangat banyak banget Kalian bisa mendapatkannya Secara cuma-cuma Kalian bisa mengumpulkannya Terus kalian bisa Membelikannya Peluit biru ini Lalu kalian bisa Mengklaim Mount yang Bulanan Selama sebulan Kalian cari Seperti Mungkin seperti ini Kita cari yang Menambah XB banyak Oke Kayaknya yang Menambah Lebih banyak XB sampai 100% itu Hanya Mount yang Spesial Kalau Mount yang biasa Mungkin setengahnya Doang 50% Kalian bisa Lihat disini Saat selesai Mengumpulkan Latihan jenis skill Bonus XB setara 50% Oke Ini juga sama Bonus XB setara 50% Jadi Kalau Mount yang biasa Dan yang spesial Sangat beda Jauh Yang biasa Hanya 50% Dan yang spesial 100% Untuk mendapatkan Spesial ini Kalian harus Menggunakan Fluid ungu Dan Fluid ungunya Kita mendapatkan Atau membelinya Di Malt sale Kita harus Memakai Malt sale ini Untuk Membeli Fluid ungu Dan Malt sale ini Si Sel ini Sel ini Kita harus Top up Sayang banget Kita harus top up Untuk mendapatkan Sel ini Kita harus top up Tapi sayang ya Buat top up Kalau buat kalian yang Free player Kalian bisa Mengumpulkannya Si Bean sale aja Mengumpulkannya Kalian bisa Mengumpulkan banyak Dan mendapatkan XB mon yang 50% aja Ini Ini udah lumayan 50% Lumayan lah Pokoknya Setelah yang tambah XB 50% Dari sini Kalian bisa Menambahkan XB dari Item-item lain Atau Event-event lain Gitu ya Sangat gampang Banget Jadi oke Disini aku Cocobo aku Tinggal 10 jam Lagi teman-teman Jadi Besok sudah habis Dan aku mungkin Akan draw yang 3 hari lagi Atau 30 hari Aku akan Mengumpulkan dulu Si binselnya So Oke teman-teman Semuanya Mungkin Sependek itu dulu Pembahasan kita Di video kali ini Karena aku masih Harus banyak pelajari Dulu tentang game ini Lebih dalam Agar aku bisa Sharing buat kalian semua Jadi buat teman-teman Semuanya yang Main juga Kalian bisa Memberikan informasi Atau Saling sharing Bagaimana Kedepannya nanti Apa yang harus dilakukan Mungkin next Kita akan Mengebahas soal Level dan power Gitu ya Pokoknya kita cari Konten Untuk Kita bahas nanti Oke Bersama-sama Siap Jadi mungkin Menurut aku oke Videonya fix Sampai disini dulu aja Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai jumpa Di next video selanjutnya Dan Aku Pangeran Gaming Tetap stay di channel ini Share video ini Ke semua social media kalian Oke Dan Terima kasih banyak Aku ucapkan Sampai jumpa Di video selanjutnya lagi Pangeran Gaming Langsung Berangkat Ciao Terima kasih Bye